Terjumpa lagi dengan saya Master Santo dari LJK Santo Computer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Pada video pembelajaran Clipper seri ke-22 kali ini, kita akan mengupas bagaimana password yang kita buat pada seri ke-21, kita ketik apapun, munculnya bintang. Jadi seri ke-21, kita langsung membuat programnya, tapi yang ke-22 ini kita mengupasnya agar anda semakin berang. Paparannya yang berikut ini. Di hadapan layar kita sudah ada CFD yang benar-benar hitam. Kemudian yang putih ini kita akan tampilkan password, password 1, kemudian pada seri ke-21 kita telah membuatnya dengan nama password 1, kita panggil open file, tentu ini all files tipennya. Nah ini password 1, kita open, kemudian langsung saja kita rename saja, atau save us, save us menjadi password 2. Nah di dalam password 2 ini kita akan menyempurnakan, kita akan menyempurnakan ya, melihat paparannya, pronologinya seperti apa. Nah kita sebelumnya coba jalan ke-21, kita ketik apapun munculnya bintang. Misalnya saya ketik angka 1 bintang, angka 9 juga bintang, angka 0 seperti itu. 1, 9, 0, tapi enggak kelihatan. Kenapa? Karena pada koordinat yang sama diisi langsung ditimpeh di satu sisi yang kita ketikkan itu di blankkan, ini warnanya. Pilihan sisi pada koordinat yang sama, ketik angka dilihat langsung ditimpeh. Kita akan melihat dua hal tentang buku. Kita coba tulis yang pas satu. Nah ini hasilnya seperti itu. Nah kita akan melihat dua hal. Yang pertama bagaimana kalau ini bukan netral-netral atau black-black ya. Sekarang kita buat black kemudian ininya white. Nah semacam itu. Balik. Atau boleh suka white-white atau white netral. Silahkan ya. Kita coba yang ini dulu. Kemudian yang kedua, bintangnya itu bukan di baris yang sama, tapi baris di bawahnya misalnya. Nah ini. Kita menindih lagi baris yang sama. Ini tinduan yang pertama. Sekarang kita lihat ya. Pas 2. S. Kita coba. Kita coba. Kita coba. Nah disini. PAS S2. Oh ini masih satu ya. Masih satu. Yang dua. Nah ini yang dua. Nah iya. Itu sudah muncul kotak putih dengan kursa berketip ini karena dampak dari rentan neutral white. Di sini. Saat ini dia meminta dirimakan yang ini. Yang saya brok biru ini. P1. Katakanlah saya ketik huruf A. Perhatikan nanti segera setelah saya ketik A, dia akan mengunculkan bintang di bawahnya. Karena kondisi sekarang kan baris 12. Ya. Tetapi dia langsung di ketik di bawahnya. Maka huruf A akan muncul di bawahnya. Tuh. Bintangnya maksudnya. A dan bintang. Sekarang saya minta yang ini. Pada koordinat 12.52. Posisi ini. Segera saya sudah diketik. Misalnya B. Nanti di bawahnya akan muncul rambut bintang. Karena dampak dari. Ada menjalankan perintah yang bintang. Misalnya B. Tuh. Ya kan. Kemikian juga yang ini. Sekarang saya minta yang ini. Yang 20.53. Minta B. Yang ke-3. Pada koordinat 12.53. Maka setelah yang ini saya execute. Ya. Nanti setelah di execute. Yang ini. Ya. Saat ini ya. Dia saat ini minta. Kemudian nanti setelah di execute. Dia akan menjalankan perintah yang saya block B. Itu. Yaitu muncul bintang di bawahnya. Misalnya CPC. Nah. Semacam itu. Nah. Di dalam PASS1. Itu. Posisinya diberintipkan. Tetapi abisnya juga disembunyikan. Semacam itu. Nah. Sekarang keupasan yang kedua. Kita akan mencek ke sini menjadi pas tiga. Kita kasih nama. Pas tiga. Nah. Di PASS3. Itu kepetak kembalikan ini. Ini muncul 12. Ini 12. Ini 12 juga. Ini 12 juga. Maka ini. Yang di PASS3 ini adalah seperti kalau Anda mau memberi password atau pin di HP Android. Pada waktu Anda mengetik apapun. Itu kan muncul semacam balance atau bintang terkenal HPnya. Tapi sebelum balance atau bintang itu muncul. Sekilas. Sekian detik itu muncul. Yang Anda ketik. Itu yang dibuat dengan metode di PASS3 ini. Seperti apa? Kita coba ya. Kita coba. PASS3. Ini sebetulnya sama dengan PASS2. Tetapi kalau PASS2 itu bintangnya bawahnya. Tapi PASS3 ini dia langsung nindih. Kita lihat. Misalnya ketik A. Perhatikan ya. Perhatikan dengan cermat. Dia akan muncul A sekilas. Duh. Muncul A sekilas. Cepat sekali kalau di komputer. Kalau di HP Android kelihatan. D itu kelihatan. C. D itu kelihatan. Ya. Silahkan ini diikuti. Di coba. Nanti akan semacam itu. Ini mirip. Jadi hasilnya seperti PASS1. Cuma bedanya kalau di PASS3. Itu sempat muncul sepersekian detik. Kecepatan mata juga ya. Saya ulangi supaya Anda cermat. Lihat. Ini kita ketik huruf apa. Duh. Kelihatan. Duh. Kelihatan. Duh. Kelihatan. Tapi begitu sepersekian detik. Kecepatan mata kita memandang. Mencermati. Seperti. Dia langsung ditindih oleh bintang. Semacam itu. Semoga ini memberi pencerahan. Selamat mencoba. Mencoba dan mencoba. Ikuti terus dengan akun setia konsisten video-video sederhana dari Master Samper tentang pembegaman. Pada waktunya nanti Anda akan semakin kompeten. Jadilah kompeten. Karena hanya orang-orang yang kompetenlah yang tetap eksis di dalam situasi dan kondisi apapun. Selamat mencoba. 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 Selamat mencoba.